Sekretaris daerah Aceh mendukung sepenuhnya pembentukan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual yang rancangannya sedang digodok DPR RI. Hal itu dijelaskan Sekda saat menyambut Tim Kunjungan Panitia Kerja Komisi 8 DPR RI terkait penyempurnaan RUU tentang penghapusan kekerasan seksual di gedung potensi daerah Setda Aceh Jumat 20 Oktober 2017. Sekda menyebutkan kekerasan seksual menjadi momok menakutkan, khususnya bagi perempuan dan anak. Meski demikian, Sekda meminta agar pihak DPR RI mempertimbangkan kekhususan Aceh dalam tiap undang-undang yang digodok di Senayan. Hal itu penting sehingga nantinya tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berakhir sengketa. Untuk itu, ia meminta terkait RUU yang ada kaitannya dengan Aceh perlu konsultasi dengan DPR Aceh sehingga tidak memunculkan sengketa. Sementara M. Ali Tahir, Ketua Komisi 8 DPR RI menyebutkan pihaknya hendak mencari masukan, saran, dan usul terkait undang-undang yang tengah digodok hingga di tingkat pertama. Saat ini, kata Tahir, Indonesia dihadapkan pada situasi yang mengkhawatirkan, di mana ketika dipetakan dalam semua kasus kekerasan, kasus yang terjadi atas perempuan dan anak menempati urutan pertama. Menurutnya, saat ini kekerasan terjadi karena ada kekosongan hukum dan belum tersedianya mekanisme pemulihan korban. Untuk itu, undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual dipandang penting untuk segera disahkan. Anggota DPR sebagai perwakilan rakyat dipandang harus mengambil peran untuk menjawab segala peristiwa sosial yang terjadi itu. Komisi 8 DPR menyambangi berbagai daerah untuk melengkapi saran sehingga materi dalam undang-undang nantinya bisa mempertimbangkan faktor kearifan lokal. Para peserta berharap RUU ini segera bisa disahkan menjadi undang-undang sehingga para anak khususnya bisa terbebas dan terjamin masa depannya. Di antara yang hadir dalam diskusi itu adalah Alfiyah dari fraksi DPDRI, Supriyanto dari fraksi Gerindra, Iqbal Romzi fraksi PKS, dan Samsudin Siregar dari Hanura. Hadir juga pihak kementerian sosial dan instansi terkait lainnya.